Temui Pil Hunter, salah satu pencuri terkaya di negara bagian truk. Itu pilihan kunci yang tepat. Suara apa itu? Siapa itu? Dan ini? Oh, ini Mark. Hah, dasar matir. Dan tidak peduli seberapa keras Mark berusaha, dia tetap pencuri klaster sepanjang karir kriminalnya. Hah, itu lucu. Aku bisa manfaatkan sebagai mitra yang ceroboh. Oh, tidak, polisi. Aku harus kemana? Ini Pil, kita pergi. Pil Hunter punya helikopter sendiri. Sampai jumparkan. Setuju, aku juga butuh transportasi. Pergi. Skuter. Bukan helikopter, tapi setidaknya aku tidak jalan kaki. Ah, di mana dia? Setiap detik berarti. Wow, aku sudah lari dengan cepat. Apa yang membuatmu lama? Maaf, tidak punya uang untuk naik kereta. Mana topengmu? Oh, aku lupa. Ah, ambil ini. Terima kasih. Akanku kembalikan. Aku janji. Sekarang apa? Oh, ini gatal. Ya, Mark jelas kurang berpengalaman dengan pencurian yang besar. Aku siap. Oh, astaga. Bekerja dengan dia adalah ide buruk. Baiklah, Mark. Kita harus menyingkirkan kamera. Bisa kulakukan. Tangkapan besar menanti kita. Apa itu? Di mana kau mendapatkan kamera? Dari para turis di sana. Senyum. Tunggu dulu. Mana kameraku? Hei, kameraku. Aku ambil kamera mereka seperti yang kau mau. Kenapa aku bekerja dengan dia lagi? Pil, kau tampak tampan. Tidak, kita ke sini untuk merampok, Bang. Mengerti? Sesi fotonya nanti. Dahulukan pekerjaan. Aku tidak melihat ada anjing di sana. Aduh. Dia pasti bercanda. Wow, tempat yang sangat berkelas. Mark. Aku bisa lihat diriku cocok. Uh, tentu. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Sehat. Ini bukan soal kesehatan. Berhenti main-main. Berikan itu padaku. Kita perlu membongkar berangkas. Itu sebabnya aku suka bekerja di sini. Sekarang aku bisa melihat perampok mana yang benar-benar profesional. Aku bosan. Aku tahu. Ini dia. Aku tidak mengerti. Apa itu? Oh, Mark yang miskin dan lugu. Ini palsu. Buka. Tering aku. Ups. Aduh. Kau diam saja dan jangan sentuh apapun. Oh, itu canggung. Pil ada nomor di sini. Seperti kode rahasia. Ini kode rahasianya. Berangkas terbuka. Dan mereka belum berhasil menyelesaikan misinya. Tapi sekarang kedua perampok akan berpisah lagi. Jadi, pil yang kaya kembali bekerja. Akankah usahanya kali ini akan berhasil? Wow, bau sekali. Aku harus memakai parfum. Ya, jadi apa yang kita punya di sini? Alarm keamanan dengan laser. Hah, tidak ada laser yang bisa menghentikanku. Aku punya jas berlian. Ayo. Ya, ini bekerja dengan sang sempurna. Dan omong-omong, ini sangat cocok untukku. Mama Mia, aku harus keluar dari sini. Dan Mark yang miskin tampaknya benar-benar bangkrut. Dia tidak punya apa-apa untuk makan. Jadi, dia harus memancing. Meskipun tunggu sebentar. Memancing hanyalah kedok. Ikan ini hanya untukku. Ayo, sayang. Jangan kecapkan aku. Kena kau. Ini tangkapan yang luar biasa hari ini. Ah, mana ponselku? Oh, tidak. Tolong, tolong. Ada apa? Ponselku hilang. Wah, aku harus pergi. Tadi ada di sini. Tenang, kita akan temukan. Berapa nomormu? 2464702. Mereka tidak bisa melihatku di sini. Oh, ibu. Aku bisa dengar suaranya. Tunggu dulu. Aku menemukannya. Ini dia. Terima kasih, petugas. Ini tugasku. Tunggu sebentar. Kurasa aku pernah melihat payung itu. Dia pencuri pantai. Ya, memancing tidak bagus hari ini. Itu dia. Berhenti. Sementara itu, pil hunter yang kaya bersiap untuk jarahan baru. Itu dia. Sebuah vas senilai 2 juta dolar. Saatnya mulai. Lihat alat pencurianku. Perhatikan profesional bekerja. Kita bertindak hati-hati agar tidak memecahkan kaca. Dapat. Sekarang keluarkan potongan lingkaran. Hebat. Hebat. Dan, vas ini milikku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak pikirkan ini. Apa yang harus kulakukan? Perlu menggantinya dengan sesuatu yang berat. Aku punya beberapa juta di sini. Apa berhasil? Aku brilian. Dan, misi selesai. Aku punya objeknya. Saatnya pergi. Ada terjadi perampokan di Museum Tromopolin kemarin. Yang benar saja itu beritanya. Berapa harga vasnya? 2 juta. Dan pencuri itu meninggalkan 6 juta. Itu bukan soal uang. Pencuri miskin Mark akhirnya bermaksud mencuri sesuatu yang sangat berharga juga. Wow, ini sempurna. Bagaimana cara keluarkannya? Aku tidak punya gawe mahal untuk perampokan seperti ini. Wow, aku sangat bersemangat. Bagaimana kalau aku coba melakukannya dengan kukuku seperti di film Mata-Mata yang keren? Tidak bisa. Tapi tidak apa-apa. Aku punya satu alat untuk keadaan darurat. Ini dia. Haha, berhasil. Ini mahkotaku. Aku harus apa? Apa sudah dimatikan? Tidak, tidak. Itu masalahnya. Silakan lihat pameran ini. Penulis menggambarkan dualitas sifat manusia dengan sempurna. Begitulah, ayo pergi. Wow, mereka pergi. Aku terjebak nasib buruk dan aku lapar. Rupanya, Mark berhasil kabur dari museum tanpa ketahuan siapapun. Aku lupa mencuri sarung tangan baru lagi. Tidak apa-apa, ini juga bisa. Pencuri terbaik kota Oki datang. Perampokan dimulai. Aku akan ambil semua yang paling berharga. Oh, itu menarik. Baiklah, coba lihat. Petunjuk menjadi badut. Itu yang kuperlukan. Oh, perahu. Ini sangat indah. Ya, aku sudah punya. Sekarang itu milikku. Ya, jika Mark menganggap semua ini sebagai benda berharga di apartemen ini, jelaslah mengapa dia tetap begitu miskin. Sekarang aku pasti akan jadi kaya raya. Oh, tidak. Apakah itu jejakku? Aku tidak bisa meninggalkan ini. Aku harus singkirkan bukti ini secepat mungkin. Aku harus membersihkannya dengan benar. Kuharap aku masih punya waktu. Mereka tidak rapi. Bagaimana mereka bisa hidup seperti ini? Ini parah. Nah, sekarang jauh lebih baik. Tidakkah menurutmu Mark agak terbawa suasana? Sekarang perampokan ini jadi lebih seperti bersih-bersih apartemen. Lantainya bersih. Saatnya mencuci. Ah, apa si Gong yang memakainya? Kau perlu mesin cuci. Ini pertama kali aku merampau ke apartemen skotor ini. Oh, akan ku cuci topengku sekalian. Ah, sekarang semuanya kinclong. Sampah lagi. Sepertinya anak babi tinggal di sini. Hebat sekali. Ya, hari yang keren. Apartemen ini bersih. Oh. Ibu, siapa itu dan apa yang dia lakukan di apartemenku? Oh, maaf. Aku tidak tahu kami memesan layanan kebersihan. Ini tip untukmu. Terima kasih. Semoga harimu bersih. Sampai jumpa. Tempat mengerikan apa ini? Dilihat dari perabotannya, aku salah alamat. Tidak ada yang bisa dicuri di sini. Cuma beberapa barang. Tapi ini menarik. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Ayo kita periksa. Ayo, buat aku senang lemari. Apa? Apa itu? Kenapa banyak sekali fotoku? Hai, Pil. Kau idola sejati bagiku. Oh, dia lagi. Aku ikuti setiap kasus penting sepertimu. Oh, apa yang kau punya ini? Arlojimu. Aku mencuri penyamu duluan. Terserah. Ini sebuah kehormatan. Bisa kau setidaknya mengambil tikus ini? Tidak. Kapal? Tidak mau. Bunga? Aku tidak butuh potmu. Oh, aku tahu. Beri aku tanda tanganmu. Kemohon. Oh, dasar penggemar. Baiklah, ini dia. Sampai jumpa, sobat. Semoga berhasil. Pilhanter sendiri datang ke tempatku. Mana tantangannya? Oh, kurasa aku mengerti. Tunggu dulu. Ya, ini dia. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Nah, nah, nah. Mark yang miskin kembali berburu harta karun. Yang itu tidak berhasil. Terlalu hati-hati. Bukan itu juga. Dan itu klienku. Hei, lihat-lihat kalau jalan. Maaf, maaf. Ini bukan dompet. Nasib buruk lagi. Kisah dua pencuri yang berbeda, Pil dan Mark, terus berlanjut. Menurutmu apa yang menanti mereka di masa depan? Akankah Mark menjadi sekaya Pil? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah video ini. Apakah kau suka video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa untuk klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.